Pagi ini saya akan membawakan tentang emiten yang bergerak fokusnya di bidang manufaktur dan juga suplai perlengkapan medis. Perusannya adalah JMS Medica Industri atau OMED. Silahkan, next. Jadi untuk pertama-tama, OMED ini merupakan produsen perlengkapan medis dengan SKU yang bersekitar 3.200 SKU, serta ditambah dengan memiliki jaringan distribusi yang luas, meliputi di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga beberapa bagian di bagian barat, seperti Sulawesi dan juga bagian lainnya. Nah, next. Untuk barang-barangnya itu yang dijual dikategorikan ke beberapa bisnis segmen, yaitu ada Medical Disposable and Consumables atau barang yang sekali pakai. Barang-barangnya itu seperti buat masker dan juga sarung tangan untuk perawat dan juga banyak lainnya juga. Untuk Diagnostic and Equipment Solutions, itu biasanya untuk melakukan check-up rutin dan juga adanya intervensi dini dalam menangani penyakit. Kemudian ada Biotechnology and Laboratory seperti adanya sampel tube dan juga ada barang-barang yang dibuat dari bahan gelas atau yang bisa digunakan untuk sekali pakai. Ada Antiseptic and Dialysis Solutions, biasanya itu menggunakan alkohol dan juga untuk barang-barang dialysis untuk orang yang memiliki penyakit di bagian ginjalannya. Kemudian ada barang lainnya yaitu Walking Asset and Rehabilitation Care untuk membantu pasien yang susah untuk bergerak dan juga ada perabotan rumah sakit. Untuk gambar-gambarnya dan juga jenis-jenis produknya bisa dilihat ada beberapa di gambar yang di bawah berikut. Next. Untuk pendapatannya sendiri, OMED paling besar mendapatkan pendapatannya dari alat yang sekali pakai atau Disposable and Consumable, dengan total sekitar 65,4% dari total pendapatannya. Kemudian dari segmen ini, produk-produk yang sangat besar untuk kontribusinya itu adalah masker dan juga sarung tangan yang totalnya sekitar 70% dan 14%. Next. Nah, untuk kapasitas dari produksinya sendiri, adanya kenaikan kapasitas di tahun ini yang juga sedang berjalan untuk produksinya yaitu ada di 5 produksi barang terbesar yaitu ada di jarum suntik, sarung tangan, kasa, dan juga barang-barang lainnya. Nah, ini kita bisa melihat kenaikan terbesar ada di syringe and middle, yaitu sekarang sudah mencapai 700 juta unit tiap tahunnya yang kemungkinan akan dinaikkan lagi hingga 1 juta unit per tahunnya. Untuk Uncare juga sudah naik menjadi 250 unit tiap tahunnya dan sarung tangan sudah melakukan produksi dari awal tahun ini mencapai 26 juta unit tiap tahunnya. Di gambar yang bagian kanan bisa dilihat overview dari fasilitas-fasilitasnya yang ada di daerah Surabayanya. Nah, ini ada beberapa dilihat kalau misalkan fokusnya ada 3 pabrik yang mereka buat yaitu di darah Krian, Mojo Agung, dan juga di Batang. Untuk di Krian ini, mereka fokus di disposable and consumables. Nah, ini dan juga dia juga ada barang biotechnology and laboratory juga. Sedangkan untuk Mojo Agung, dia sama seperti Krian, tapi ditambah dengan barang antiseptik dan juga cairan dialisis. Sedangkan untuk Batang yang masih dalam proses konstruksi, itu akan fokus pada wound care atau seperti kasa, bahan-bahan produk kasa. Next. Nah, untuk industri-nya sendiri, sekarang sudah ada beberapa insentif dari pemerintah atau ada perubahan regulasi dari pemerintah. Adanya capital expenditure sebesar 4 bilion USD untuk beberapa proyek yaitu Sihren, Sofi, dan juga Impulse yang sedang dijalankan dari awal tahun. Nah, untuk proyek ini didanai oleh beberapa bank-bank yang besar seperti ADB, MDB, AEI, BN, ISDB. Nah, mereka ini adanya perubahan regulasi ini itu untuk meningkatkan produksi lokal dan meningkatkan pemanfaatan dari minimal batas TKDN-nya untuk domestik sekitar minimal 40%. Kemudian, ditambah dengan prioritasnya produk lokal melalui penyertaan e-catalog dan kemudahan dalam sertifikasi TKDN-nya. Kemudian ada juga untuk peningkatan peralatan kesehatan yang berbasis penelitian, kemudian memastikan ketersediaan dalam supply-nya dan juga mempercepat pengembangan industri pada kesehatan. Next. Jadi, kita bisa lihat di sini untuk di Indonesia sendiri memang masih tertinggal dari beberapa negara Asia lainnya. Namun, adanya peningkatan jika dilihat dari dibandingkan tahun 2015 dan juga tahun 2020, untuk trennya mereka adanya bantuan dari pemerintah untuk mendorong industri kesehatan. Seperti misalkan dari current health care capital expenditure, itu sekarang sudah ada minimum sekitar 10% dari total budget negara yang akan disalurkan ke industri ini. Next. Untuk financialnya, OMED ini sekarang sudah ada kenaikan menjadi 455 miliar rupiah, kenaikan sekitar 9,8% secara quarter atau 0,1% secara year-on-year. Didorong dari kenaikan barang sekali pakai, yaitu sekitar kenaikan 38% secara tahunan, Walking Age and Rehab sekitar 15,4% secara tahunannya, BFK and Lab juga kenaikan sekitar 30% secara tahunannya. Untuk secara kumulatifnya, di bulan ke-9 ini mencapai 1,2 triliun rupiah atau penurunan sekitar 0,1%. Gross profitnya sendiri itu sangat dipengaruhi oleh bahan materialnya, material dasarnya, dan juga adanya perubahan strategi dari manajemen sendiri untuk meningkatkan inventory level mereka di angka 5 hingga 6 bulan ke depannya. Jadi gross profitnya itu ada di 136 miliar rupiah atau penurunan 0,3% secara quarter dan min 6,7% secara year-on-year. Secara kumulatif juga masih menurun di 400 bilion rupiah atau min 2,1% year-on-year. Dengan adanya ekspansi ini, OPEX dari OMED juga terlihat peningkatan, maka net profitnya juga kegerus mencapai untuk third queue-nya saja di 72 bilion IDR, namun masih ada kenaikan di 32,4% secara quarter. Secara kumulatifnya mereka di 182 bilion rupiah atau masih turun sekitar 1,8% secara year-on-year. Marginnya juga dapat dilihat turun dari dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, yaitu 14,4% dibandingkan 14,6%. Ini lanjut, untuk valuasinya sendiri, sekarang kita tidak melakukan rating pada perusahaannya, tapi kita bisa melihat OMEX sedang ada di valuasi di atas rata-ratanya, yaitu di plus 1 standar deviasi dari rata-rata year-to-date PE ratiosnya. Next. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kembalikan ke Glenn. Terima kasih.